Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in walau muridnya newatin. Salatu wassalamu alaih syafiwambiyyi wa mersalin. Walaihi wasabi yajemenama badu. Perkenalan, nama saya Hanif Pakalista Labiba dari kelas 12 Ipa 5. Hari ini saya akan menyampaikan cerita sejarah untuk tugas teks cerita sejarah bahasa Indonesia. Pasti banyak orang yang masih asing dengan kisah perang Anglu Zanzibar. Padahal pertempuran tersebut memegang rekor sebagai perang tersingkat dalam sejarah. Karena perang ini hanya berlangsung selama 38 menit. Iya, hanya 38 menit. Bahkan, perang Anglu Zanzibar mengalahkan singkatnya durasi Perang Israel-Mesir-Jordania-Surya yang berlangsung selama 6 hari. Perang Anglu Zanzibar ini bermula dari penanda tanganan perjanjian yang bernama Perjanjian Heligoland-Zanzibar antara Inggris dengan Jerman pada tahun 1890. Perjanjian itu secara teori membagi kekuatan-kekuatan imperial di Afrika Timur menjadi dua. Daeratan Zanzibar diserahkan ke Inggris dan Jerman memegang kendali di daeratan Tanzania. Dengan rismenya kesepakatan ini, Inggris pun mendeklarasikan Zanzibar sebagai protektorat kerajaan mereka. Mungkin ada yang belum tahu apa itu protektorat. Protektorat adalah wilayah yang dikontrol dan dikendalikan, namun bukan dimiliki. Lanjut lagi ke sejarahnya, dan Inggris pun memasang Sultan yang sedang memimpin di Zanzibar yang bernama Hamad Tua ini untuk memerintah di sana di bawah pimpinan Inggris pada tahun 1893. Hamad memerintah di protektorat yang relatif damai selama lebih dari tiga tahun. Sampai akhirnya, dia tiba-tiba meninggal pada tanggal 25 Agustus 1896 di istananya. Penyebab kematiannya tidak diketahui, tapi diyakini dia diracuni oleh sepupunya yang bernama Khalid bin Barghash. Keyakinan itu semakin menguat karena beberapa jam setelah kematian Hamad, Khalid langsung menduduk ke istana dan mengambil alih posisi Sultan tanpa persetujuan pemerintahan Inggris. Keputusan sepihak itu jelas membuat Inggris marah dan Kepala Diplomat Inggris di sana, Basil Cave, langsung memerintahkan Khalid untuk meletakkan jabatannya. Namun, Khalid mengabaikan perintah itu dan justru mengumpulkan pasukannya untuk melindungi di sekitar istana. Pasukan pipina Khalid ini bersenjata lengkap yang ternyata persenjataannya itu adalah hadiah dari pemerintah Inggris untuk Sultan Hamad selama bertahun-tahun. Kemudian, jalan 25 Agustus larut malam, Khalid sudah membanting istananya dengan hampir 3.000 pasukan. Beberapa dilengkapi senjata artileri, bahkan Royal Yacht juga dipersenjatai secara sederhana di pelabuhan. Pada saat bersamaan, Inggris sudah melabuhkan dua kapal perangnya di sana, yaitu HMS Philomel dan HMS Rush. Mereka pun dengan cepat menerjukan pasukan ke daerat untuk melindungi konsultan Inggris dan menjaga warga setempat dari dampak perang. Tak cukup dengan dua kapal perang, Basil Cave meminta bala bantuan lagi dan malam itu juga datanglah kapal HMS Perrow. Cave memang sudah menyiagakan pasukannya, tetapi dia tidak punya kewenangan memulai tembakan tanpa perseguian pemerintah Inggris atau sebutannya Whitehall. Untuk berjaga-jaga, dia mengirim telegram ke kantor luar negeri malam itu untuk menanyakan apakah kita punya wewenang jika semua upaya solusi damai sia-sia untuk menembak ke istana. Sambil menunggu balasan Whitehall, Cave terus mengultimatum Khalid, tapi lawannya itu bergeming. Keesokan harinya, dua kapal perang Inggris lainnya memasuki pelabuhan, yaitu HMS Raccoon dan HMS Seth George. Kapal HMS Seth George membawa laksamana muda bernama Harry Rousen, komandan armada Inggris di kawasan itu. Tak lama kemudian, Cave mendapat balasan telegram dari Whitehall. Anda dipersilahkan bertindak apapun yang dianggap perlu dan akan didukung oleh pemerintah yang mulia. Tapi jangan coba-coba melakukan apapun yang Anda tidak yakin bisa sukses, bunyi balasan telegram itu. Ultimatum terakhir untuk Khalid dikeluarkan pada tanggal 26 Agustus. Menuntut dia agar angkat kaki dari istana paling lambat jam 9 pagi keesokan harinya. Malam harinya, Cave juga memerintahkan semua kapal non-militer meninggalkan pelabuhan sekitar untuk menjaga-jaga bila perang terjadi. Jalan 8 pagi, tanggal 27 Agustus atau 1 jam sebelum ultimatum berakhir, Khalid mengirim balasan ke Cave yang bertuliskan, kami tidak akan menurunkan bendera dan kami tidak yakin Anda akan menembaki kami. Cave menjawabnya tegas, dia memang tidak akan menyerang istana kecuali jika Khalid tidak menurut maka serangan akan dilancarkan. Itu adalah pesan terakhir yang didengar Cave dari Khalid. Pukul 9 pagi selepas waktu kapal Inggris mulai membombardir istana Zanzibar. Baru 2 menit perang berjalan, mayoritas artileri Khalid sudah hancur. Struktur kayu istana mulai ambruk, menjebak 3.000 prajurit di dalamnya. Dalam 2 menit itu pula, Khalid dikabarkan langsung kabur lewat pintu keluar belakang istana, meninggalkan para pelayan dan tentaranya yang berjuang sendirian mempertahankan istana. Pendepangan berhenti pukul 9.40. Bendera Sultan diturunkan dan perang tersingkat dalam sejarah itu resmi berakhir, hanya dalam waktu 38 menit. Meski durasi perang Anglo Zanzibar sangat singkat, tapi jumlah korbannya cukup tinggi. Lebih dari 500 prajurit Khalid tewas atau terluka, terutama karena ledakan di istana. Seorang perwira junior Inggris juga terluka parah, tapi akhirnya bisa pulih di rumah sakit. Dengan kehilangnya Khalid, Inggris menunjuk Sultan Hamud untuk bertahta di Zanzibar. Dia adalah orang yang pro-Inggris dan memerintah atas nama pemerintah kerajaan Inggris selama 6 tahun. Sementara itu, Khalid kabur bersama sekelompok kecil pengikut sitanya ke konsultan Jerman setempat. Meski Inggris sudah bolak-balik meminta ekstradisi kepada Jerman, Khalid justru diseludupkan oleh angkat lahan laut Jerman pada 2 Oktober ke wilayah yang sekarang bernama Tanzania. Baru setelah pasukan Inggris menginvansi Afrika Timur pada 1916, Khalid ditangkap dan diasingkan ke St. Helena. Usai menyelesaikan masa pengasingannya, sang mata sultan yang tadi yakui itu diizinkan kembali ke Afrika Timur dan meninggal di sana pada tahun 1927. Sekian cerita tentang Angus dan Sibar. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bila itafiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.